hai oke sebelum kita mulai pastiin kalian udah upgrade ke iOS 14 ya oke langkah pertama yaitu kita pindahin dulu semua apps yang ada di layar satu layar ini kita pindahin ke halangan sebelahnya jadi kita harus buat satu page kosong jadi semua apps yang ada di situ kita pindahin dulu semuanya ya hai oke setelah kita udah pindahin semua jadilah satu pet kosong kita coba pindahin widget yang ada di page paling kiri kita tarik halaman yang kosong itu yep setelah itu maka kedua kita pilih tema yang mau kita buat untuk homescreen terus kita ganti backgroundnya kali ini aku pengen background tema sama yang agak estetik jadi aku pilih begrenya yang warnanya coklat estetik-estetik gitu deh kayak gini oke kita kecilin dulu biar pas set homescreen oke terus kita lihat ke menu ya udah berubah setelah backgroundnya berubah sekarang saatnya kita buat widgetnya ya Nah kali ini aku pakai ada dua aplikasi yaitu color widget sama widget smith untuk yang pertama buat kalender dan jam itu aku mau pakai color widget ya di sini tuh banyak pilihannya dari yang tulisannya di atas di tengah yang ada backgroundnya terserah kalian mobil yang mana ada yang baterainya di atas ada yang baterai di samping kalau aku sih kayaknya pilih yang ini nih yang warna ungu-ungu pink ini karena yang lain sama aja sih namanya eh kalau udah pilih kita pilih edit widget Oke setelah edit widget di sini ada pilihan fontnya banyak tinggal kita pilih aja geser-geser kita klik nanti bakal berubah bisa kita lihat di atas jadinya kayak apa teman aku kan kali ini ini estetik jadi aku bakal pilih fontnya yang simpel-simpel aja aku bakal pilih yang ini setelah itu kita bisa ganti warna di sini juga banyak pilihan warnanya tinggal terserah selera kita masing-masing backgroundnya bisa kita ganti mau yang light mau yang color atau nggak mau yang dark tapi kali ini sepertinya aku nggak akan menggunakan warna aku pengen ganti background itu jadi foto jadi aku baklik bakal klik background foto yang di bawah nanti bakal masuk album hari ini kita tinggal pilih foto mana yang mau kita bikin jadi backgroundnya jadi kalau udah kita klik set widget Oke set widget yang udah sekarang kita balik ke menu utama di depan kita lihat nah buat nge-add widgetnya itu kita balik ke screen yang awal kita hold screennya edit home screen terus pencet plus yang di atas itu nanti bakal muncul search widget nah terus udah muncul deh yang tadi kita buat yang color widget tinggal diklik aja nanti bakal muncul tampilannya adanya pilihan yang ada yang small ada yang medium ada juga yang large kali ini aku bakal pakai yang medium yang landscape ini Oke aku klik di bakal muncul tampil gini udah jadi sekarang kita bakal tambah widget yang lain ya nah buat widget yang lainnya itu kali ini aku bakal pakai satu lagi aplikasi yaitu widget smith Oke kita buka widget smithnya nah disini ada tampilan seperti ini aku klik yang add small widget nanti bakal muncul diklik diklik lagi tengahnya nah ini ada pilihan style nya ya terkeserah kita mau bikin apa ada yang waktu ada yang hari tanggal terus ada custom ini bisa kita buat foto atau custom text ada juga buat album foto ada juga bateri kalender kalender event reminder juga ada weather juga ada tetapi weathernya di blog ya ada health sama size sama astronomi nah kali ini aku pengen bikin foto jadi aku klik yang foto setelah aku klik foto nanti kita choose fotonya mana yang mau kita tampilin masuk ke album kita pilih fotonya hmm aku bakal pilih yang foto yang ini setelah kita pilih fotonya di atas kita bisa rename nama widgetnya biar nanti saat kita add kita gampang ingetnya aku pengen taruh namanya foto save setelah di save kita add lagi klik lagi klik lagi widgetnya di klik lagi kali ini aku mau add foto lagi jadi aku bakal pilih yang custom foto aku klik di foto setelah itu bakal kita pilih fotonya masuk ke album aku bakal pakai foto yang ada quotes nya yang don't quit nah ini oke setelah itu kita rename namanya yang ini aku mau namainnya words oke kita ketik words setelah itu kita save kita balik lagi ke menu depan buat nge-add widgetnya kita hold screen lagi edit home screen kita klik plus yang di atas nah kita add widget yang tadi udah kita buat di widget smith kita scroll sampai bawah buat nyari widget smith nanti kalau udah ketemu widget smithnya ya itu dia kita klik oke kita add widget yang small karena tadi kita buat yang small kita klik di widgetnya nanti ada pilihnya nanti ada pilihannya nanti ada pilihannya kita pilih yang tadi udah kita buat yaitu foto kita klik foto nanti fotonya muncul kita add lagi kita cari lagi widget smith kita add widget lagi yang small setelah itu kita klik lagi widgetnya terus kita pilih yang words yang tadi udah kita buat nanti muncul deh fotonya don't quit oke sekarang widget yang dari widget smithnya udah ke-add semua dan tampilannya seperti ini next stepnya itu yaitu kita mau buat icon dengan gambar kita sendiri itu shortcut ya caranya itu kita masuk kita kita cari aplikasi shortcut kita klik ketik shortcut nah nanti masuk di shortcut tampilannya seperti ini buat bikin shortcut baru kita klik plus new shortcut nanti kita search apps yang apa apa yang apps yang kita mau buat shortcutnya pertama whatsapp aku ketik whatsapp aku add shortcut nanti ada garis titik biru yang bulat itu di kanan atas kita klik nah disini kita masukin shortcut namenya whatsapp kita klik whatsapp setelah itu kita klik add to home screen nah nanti new shortcutnya itu kita rename lagi jadi whatsapp lagi disini kita dua kali rename ya whatsapp whatsapp setelah itu kita klik di icon nya nanti pilih choose foto nanti kita pilih gambar yang mau kita pakai buat jadi gambar icon nya nah ini aku pilih gambar yang ini setelah udah aku klik add setelah itu done nah kita lihat icon yang tadi udah kita buat nah itu dia udah muncul sekarang kita pindahin ke halaman depan yang ada widgetnya tadi oke kita taruh disini oke pindahin dulu ke atas sip nah setelah udah kita bikin yang saat yang whatsapp kita buat lagi yang lain dengan cara yang sama tadi kita buat new shortcut kali ini aku mau bikin buat safari buat kita browsing internet caranya sama seperti yang tadi awal kita bikin new shortcut nya kita edit shortcutnya shortcut name nya kita namanya ini jadi kali ini aku pengen tulis namanya jadi Browse bukan safari setelah itu add to home screen new shortcut nya rename lagi jadi Browse lagi terus kita klik icon nya setelah kita klik icon ada choose foto kita pilih foto yang mau kita jadikan gambar icon Browse nya aku pengen pakai gambar yang mana ya oke gambar yang ini aja deh sip choose setelah itu kita add dan udah masuk ke home screen nah ayo kita lihat ke menu depan nah itu dia Browse nya udah muncul kita pindahin lagi ke halaman paling depan nah untuk icon icon aplikasi berikutnya tinggal kalian add sendiri ya sesuai dengan aplikasi apa yang kalian mau bikin shortcut nya nah disini aku udah tambahin seperti instagram musik email kamera telepon nanti tinggal kalian atur letaknya kali ini aku pindahin dulu semua apps yang paling bawah itu udah aku pindahin lagi ke halaman sebelah biar kelihatannya lebih seragam aja nah disini aku nambah lagi aku nambah lagi ada shortcut notes ya kamera sama musiknya aku pindahin dulu ke bawah setelah itu aku tambahin lagi ada editing apps buat jadi shortcut nya aku tambahin lagi appstore ke depan sama satu lagi aku buat Facebook aku pindahin lagi ke depan nah udah jadi jadi ini tampilan akhirnya seperti ini guys selamat mencoba 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 Terima kasih.